Intro Selamat pagi rakyat Saat ini saya sudah berada di atas ring tinju Langsung saja kita sambut Dari sudut merah ini dia Raffi Amman Dia langsung saja Dari sudut biru ini dia R.R.U.B. Kembali kembali Oke Raffi, R.U.B. kita akan mulai Rode pertama Kita mulai dengan Tarung Gembal Ayo Mas, 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 mas Ini lawannya ini Ini lawannya ini Bukan saya ya Bapak Ini lawannya Mau bertahun sama kebaran Di atas pasku raja Oke kita akan mulai Tarung Gombal Jadi objek Gombalnya Tarung Gombal yang pertama Silakan Maaf aku pengen buka sarung tangan tinju aku supaya aku bisa hijab kobrol sama kamu nih aku mau lepas sarung aku satu-satu-satu-satu-satu-satu nanti gak gitu ya abisnya ditonjok sih kamu pakai sepatu kayak gitu sakit nggak nggak bisa bisa jalan bisa malam minggu ayo 2121 langsung pemenangnya Erumi 7 beneran siap-siap 7 akan dimulai eh sebelum kamu lawan Jeffrey Nicole lawan dulu saya senior dalam pertinjuan semua semua oke jangan pernah membuka bagian tertentu ayo mulai go eh eh ada cewe lagi dong yang lewat yang gitu-gitu biar ada 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 ya ntar dulu road 1 sudah kita lewati bersama bagaimana diri road 2 ayo ayo jangan dia dong yang lain dong yang lain kita berharap lu masuk ke orang lain pak justru saya dipakai sekarang karena murah pak gak ada yang lain sebentar Vy ini kan semua cabang luar raga lu bisa emang lu pernah tinju juga iya gua dulu pernah tinju sebelum masih bujangan gua pernah tinju jadi pembukanya dulu Chris John lawan Daud Jordan ada celebrity match pembukanya Raffi Ahmad lawan Mario Lawalara tahun berapa itu oh iya tahun 2011 tapi yang mana Mario draw draw Mario draw draw karena poinnya akhirnya sama karena mungkin dulu berat badan gua masih 65 Mario nya 75 cuman emang napas aku waktu itu kalah tapi tinju itu bukan olahraga yang gampang nah sekarang akan ada pertandingan akbar celebrity match terbesar el rumi ngelawan jeffry nicole ini kongkil ini tinju juga boxing juga dia menang waktu kemarin dia lawan Winston di salah satu tinju dia menang nah tapi sekarang lawan lu juga kan jeffry nicole gak sembarangan juga ga sembarangan jeffry nicole gua liat latihannya juga cukup keras dia juga latihannya cukup keras menurut lu sendiri lu yakin menang atau engga yakin dong yakin menang kenapa lu yakin yakin menang karena latihannya keras dan dia kayaknya latihannya ga keras deh yakin menang ronde 3 catet wish ronde 3 kita liat ini akan menjadi wah gokil banget silahkan gini yuk ini dia itu namanya say war ada apa yang tinggi badan emang itu say war ada apa yang tinggi badan masih mending masih mending masih mending masih mending si el el kan lawan jeffry kalau gua tinju lawan lu gua gini itu say war itu say war tapi dengan kata lain dia sudah merasa lebih dari tinggi badan itu say war ya lumayan padan jeffry nicole juga kan gak terpenek-penek banget misalkan jeffry nicole segini nih kita anggap segini kalau tangan itu segini tangannya nyampe ga? engga engga tapi kan dia lumayan naruh ditinju tapi kalau menonjok gue diatas liat gue gini dong eh gak kena gitu tapi eh tanggepannya bunda bunda ayah terus katanya kan didoain sama dua dua ibu dua bapak lu pernah ngomong gitu iya betul itu semuanya merestui semuanya merestui insya Allah kalau semuanya gak berhalang mungkin semuanya mau hadir terutama ayah 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 jajah bukan ayah jajah ayah jajah ayah jajah dulu si el waktu dia masih kecil sama ayahnya suka diadu sama anak kampung sana di depan rumah di depan rumah pake sarung tinjung kan pake sarung tinjung dulu gak pake headguard iya terus lu berantem gitu berantem anak kecil aja al juga kenapa adul gak dulu waktu itu kayak lebih masih kecil oh masih kecil banget tapi lu yakin gak bisa menang lawan jeffrey nicole yakin dong kelebihannya lu apa aja kelebihannya gue punya jangkauan yang lebih tinggi terus gue kayaknya punya stamina yang lebih bagus daripada dia karena latihannya juga lebih lebih keras dan kalo nicole kayaknya kelebihan dia di power tapi dia gak bisa dan dia fansnya banyak ya gak ada urusan di ring boxing kan oh iya tapi dia juga kayaknya stamina nya agak kurang bagus jadi mungkin di round the 3 nanti ko nya umur siapa lebih tua umur sama 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 berapa 4-5 bulan doang oh berarti seumura umurnya berapa sih gue umur 24 oh masih masuk sama gue jadi lu merasa lu lebih lebih kuat stamina ya ah iya bisa dibilang gitu tapi power mungkin ya dia lebih kuat dikit tapi kalo powernya di abisin di round the pertama kita bisa menahan dengan defense yang baik kalo stamina di abis bisa kita hajar setelah itu lu ada pelatih usus juga ya ada dong aku latihan di WSBC blok M begitupun jeffrey nicole juga punya pelatih usus juga dan nicole tuh di KPJ bulungan blok M juga wah ini jadi seru banget seru banget ini sampai Ahmad Dhani membatalkan manggungnya demi nonton L wah bener